Intro Saya mendedikasikan hidup benar-benar untuk anak kalau mau berharap mereka jadi apa, as long as they're happy gitu Waktu ada telpon, dia tiba-tiba bilang, Halo? Halo? Saya pikir, wah anak ini benar-benar spesial Tetapi setelah kata itu, hanya ada satu kata lagi dia ngomong dan tidak pernah ngomong lagi Sampai usianya dua tahunan, kita mulai khawatir ini anak kok tiba-tiba nggak mau bicara Ada satu dua orang yang mengatakan bahwa anak saya punya keterbelakangan What's wrong with him? Semua guru, anak ini nggak bisa fokus bu, tinggalan buku, ikhlas, menghayal gitu 80% keryakinan saya dia punya ADHD Untuk itu saya dan suami bawa anak ini ke psikolog Aduh, anak ini nggak ada ADHD Dia sangat-sangat cerdas Kalau gitu bagaimana anak saya yang pertama? Coba Ternyata even higher Rasanya surreal Bertahun-tahun nggak tahu Worry, stress, frustasi Tiba-tiba dapat jawaban Tetapi setelah tahu, harus diapakan anak-anak ini 67% anak gifted itu mengalami amir akcipa Sekarang orang-orang bicara tentang gifted education banyak Tetapi tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka Terima kasih telah menonton! Di sekolah ini, kita mengajarkan mereka higher order thinking skills Jadi menganalisa, mengevaluasi, kemudian create Jadi project merupakan makanan sehari-hari anak-anak ini Ini akan menjadi penting yang paling penting Kita akan menjadi kebunat yang akan menjadi Tinkercad Dan itu ada 3D modeling Dan itu ada penerbunat Dan itu ada penerbunat Dan itu hanya terakhir Is there any free models on Tinkercad? Tidak ada 3D model di Unreal Engine 4 Tidak ada 3D model di Unreal Engine 4 Tidak ada sehingga saya membuat Unreal Engine 4 Tapi Unreal Engine 4 mempunyai semua Tidak ada sehingga saya mempunyai Blender Tidak ada banyak model di Blender So that plus Unreal Engine 4 mempunyai semua So that plus Unreal Engine 4 mempunyai semua Good stuff! The backstory is that Actually I have like a few problems at school And then I came here first to test my IQ Above average And then after that I start to think Oh probably this is why I don't fit in with my friends at school Because I don't understand that And they don't understand me Jadi secara intelektual Dia mau ikut teman-temannya Gak ngamuk Tetapi secara sosial Dia berada di kelompok itu Anak-anak ini punya asinkroni Antara kemampuan mental mereka dengan emosional Ini yang membuat anak-anak ini Seringkali frustasi dengan kehidupan Karena mereka bisa memikirkan Hal-hal yang sudah jauh ke depan Tetapi secara emosi Mereka belum bisa memahami hal ini Kita mencari meaning waktu sudah dewasa Tetapi buat anak-anak gifted Itu sudah mereka pertanyakan sejak mereka kecil Ada 17 schools dari United Nations Yang ingin dicapai Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2030 Banyak sekali dari ke-17 schools ini Dibutuhkan oleh orang Indonesia Bagi anak-anak gifted Mereka memiliki sense of justice Dan empathy yang sangat tinggi Saya mengajak anak-anak ini Untuk mulai berpikir tentang Bagaimana mengkontribusikan pemikiran mereka Bagi kepentingan bangsa kita Atau man throw a plastic bottle on the floor Thinking it is insignificant Then another And another Until the land becomes nothing But a pile of trash I'm not doubting the incredible achievements Some have done to save the planet But a few remarkable people Trying to make a difference Not enough We Will have to be a part of that movement A man who does good And knows he is influential Does the opposite What he does Is he inspires more and more people To do what he is doing right now When we met up We talked And then Hey Our minds kind of synchronize And then His mom kind of just Recommend us To do a project together And then Let's welcome Joel Raviv And also Mr. Silverius Oskar And Joel My father developed asthma Me and my brother developed minor dust allergies And my mother developed an autoimmune disease So many years later Living here That I realized how polluted this city is Six months ago I started to think of a better solution On how to improve the city With the help of the school Pushing the SDG education toward projects And with Rafiq And Mr. Ontess Our mentor We were able to put our ideas For the future for We want to make Jakarta Dream With more trees But the problem is No space in Jakarta People want clean city Lots of work opportunities And they want the people to be friendly They want to be close to nature While also feeling modernization No pollution and everything is clean Lots of trees and green waters And that's what we are trying to bring Attitude kita Sikap kita Itu yang penting Saya percaya Dengan memberikan social responsibility Kepada anak-anak ini Sejak mereka kecil Akan membuat mereka menjadi well-rounded person Dalam hal akademik Dan juga di dalam hal social emotional mereka Datuk kita Kepada anak-anak ini FFRH 老大 Garbage zessor Me Em G Em M Em Em Terima kasih telah menonton